Dan disini terlihat ya Tias yang berpapasan dengan Deanne Deanne pun langsung menanyakan perihal luka di kaki Tias Kemudian dengan santai tetapi rada serseran Tias pun menjawab kalau kakinya sudah gak apa-apa Dan kalian bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya Disini Tias terlihat sangat kaget ketika melihat ke arah kakinya Deanne Karena disebelahnya tuh ada jejak Kemudian Tias pun menunjuk ke arah bawah Dia menunjuk kalau ada sesuatu di samping kakinya Deanne Tetapi Deanne itu malah gak berjaya Dan karena udah beberapa kali dikerjain sama Tias Akhirnya Deanne pun berpikir kalau sekarang ini dia lagi dikerjain sama Tias Kemudian akhirnya Tias pun berkata Kalau di samping kaki kamu itu ada jejak Nah tentu saja Deanne pun langsung kaget mendengar itu Padahal tadi Deanne bilang kalau dia ngapain kaget Eh ternyata ketika Tias bilang kalau di samping kakinya ada jejak Deanne itu langsung ketakutan Dan kalian bisa lihat ya lucu banget ini Deanne Dia tuh langsung lompat menjauh dan dia berlindung di belakangnya Tias Dan tentu saja melihat kelakuan Deanne itu Tias itu jadi ketawa ya Lucu banget kalau Deanne lagi ketakutan seperti ini gara-gara seekor jejak Dan kalian bisa lihat ya Tias pun tersenyum ya pastinya geli banget ya ngeliatin Deanne yang katanya gak akan kaget Eh ternyata seperti ini wah parah banget Kemudian Deanne pun bilang kan kamu tahu kalau aku takut sama jejak Makanya aku jadi seperti ini Ya pokoknya lucu banget ya Tias hanya tersenyum terdiam Ya gak mau meladani lebih jauh lagi Tetapi sepertinya Tias gak mau berlarut-larut dalam suasana yang menyenangkan ini Dia pun langsung pamit untuk pergi berwudu karena dia tuh mau sholat Alhamdulillah saya bisa melihat Tias tertawa Tetapi tentu saja Deanne itu lega banget ya Karena pada akhirnya Tias bisa tersenyum karena perantara cicak Dan terlihat ya sebenarnya Tias juga sangat bahagia Dan dia tuh sepertinya ya happy lah ya pokoknya Tetapi dia berusaha untuk menepis perasaan Saya mau sholat mas Kemudian Tias pun pergi meninggalkan Deanne karena dia tuh mau segera sholat Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari Senin tanggal 9 September 2024 Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye